Intro Kita ke informasi selanjutnya Pemirsa Universitas Terbuka Banjarmasin turut memperingati Hari Pahlawan Nasional yang jatuh setiap tanggal 10 November melalui apel di halaman kampusnya di kawasan Sultan Adam Banjarmasin Setiap tanggal 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan Nasional sebagai satu bentuk pengorbatan kepada para pejuang yang gugur dalam mempertahankan kemerdekaan bangsa ini Berbagai instansi turut memperingatinya tak terkecuali kalangan dunia pendidikan Salah satunya universitas terbuka banjarmasin yang menggelar apel Hari Pahlawan Nasional diikuti civitas akademika pada Jumat pagi Sebagai perguruan tinggi negeri, UT sudah selayaknya menanamkan jiwa kepahlawanan kepada mahasiswanya karena zaman sekarang banyak generasi muda yang melupakan jasa para pahlawan Jika dahulu pahlawan berjuang dengan mengangkat senjatanya sebagai lembaga pendidikan Universitas Terbuka kini memiliki perjuangan untuk meningkatkan kompetensi dan kualifikasi masyarakat melalui bidang pendidikan Apalagi UT memiliki moto menjangkau yang tidak terjangkau sehingga siapa saja dan dimana saja bisa mengenyam pendidikan di PTN ini UT itu kan melayani ya, melayani seluruh masyarakat yang ingin kuliah UT adalah perguruan tinggi negeri ke-45 yang mampu menjangkau yang tidak terjangkau Nah, disitulah kita harus berjuang Saya mengajak Sikritas Akademika UT Banjarmasin termasuk mahasiswa untuk sama-sama berjuang mengajak masyarakat yang telah lulus SLTL atau Sderajat meningkatkan kompetensinya dan kualifikasinya melalui pendidikan tinggi karena kami sangat berusaha keras agar UT berpartisipasi dalam upaya peningkatan angka partisipasi kasar perguruan tinggi Kalimantan Selatan yang relatif masih kurang tinggi Priyono berharap kepada mahasiswa untuk mengabdikan keahliannya untuk kemajuan NKRI jangan sampai generasi muda tidak ikut ambil bagian dalam satu kemajuan peradaban bangsa Indonesia Eko Anggoro, Bancar TV Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!